Pertama itu jadi bahan-bahan kita ketika kita bicara tumor dan kandang Ini adalah pembelahan sel normal Sel normal membelah untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua Yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya ini biasa saja Dari sandung jadi dua dan bulung jadi empat dan sebagainya Untuk menggantikan atau memperbarahi sel yang sudah mati Dan ini berlangsung dengan kirama yang enak Tidak terjadi apa-apa tapi dia terus bekerja setiap saat Jadi sel itu membelah setiap saat Nah kalau kita sudah berbicara di tumor atau kandang ini berbeda sekali Ini kecepatannya Makin lama makin cepat dan tidak teratur Tidak teratur dan tidak bisa diatur Tidak ada yang bisa ngontrol Sampai terjadi benculan entah itu di tumor Entah itu di tiroid Entah itu di jaringan kulit kita Sampai terjadi seperti ini Ini adalah sel kanker Ini adalah sel tumor Dan menarik ketika kita perhatikan nanti dari segi waktu Ini hari pertama Selnya dua-dua Kemudian nanti hari berikutnya bertambah akan berbeda Antara sel kanker dengan sel yang normal Ini 4 ini sudah mulai 28 Hari ketiga juga sama Ini 8 di sini sudah 100 lebih Bisa dibayangkan Hari kelima ada ketiga juga Ini 16 ini sudah 100 Nanti kita perhatikan saya Lihat satu titiknya Ini adalah di hari kelima Bisa dibayangkan Sel normal itu di hari kelima yang ada 32 Tapi sel tumor atau sel kanker itu sampai 1480 Ini yang saya katakan perlu Betul-betul kita lebih keras lagi Kalau tadi kita bicara kolesterol Lemak, 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 lemak Itu pun sudah keras Kenapa? Karena ada ibu yang kena stroke Sudah kena stroke Itu sudah keras Harusnya kita itu keras Jadi kalau didapet dari dokter Kurangi kolesterol Gak mungkin kalian bisa menyelesaikan Kenapa? Karena tidak keras Padahal penyebabnya adalah Kolesterol Itu yang saya mau Nah sekarang Apa yang gambarannya dengan Kanker ini Sebetulnya sama Kita ingin berbicara Kita ingin mempermudah Apa yang terjadi sebetulnya dengan kanker Tidak ada lagi Kecuali makanan Kalau tadi kita bicara mengenai kolesterol Atau lemak Sekarang kita bicara kanker Ini bukan saja pesticida Bukan cuma borak Bukan cuma vaksin Atau apalagi tergantung Karsinojanicnya Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Proteinnya Kalau kita banyak makan protein Justru kita akan terkena Kanker Terkena tumor Kenapa saya ada tumor Kenapa saya ada kanker Justru pertanyaannya berarti Saya banyak makan protein Kalau proteinnya dikurangi Dari 20 menjadi 5% Ini mungkin siap Kemungkinan untuk terjadi kanker Ya Hal yang sama sekarang Ini orang ini udah berusaha Untuk tidak kena vaksin Untuk tidak kena versi sida Jadi sayuran dan lain sebagainya Pokoknya dicuci Tapi kalau proteinnya tetap tinggi Maka kemungkinan untuk terjadi kanker Tetap tinggi Sebaliknya Kalau ini sudah Tidak Berduli lagi dengan Borak Formalin Pasti sida Tapi kalau proteinnya enggak Kemungkinan untuk terjadi kanker Tendam Pertanyaannya sekarang adalah Proteinnya protein apa Ternyata proteinnya adalah Protein ACI Protein hewan Jadi kalau tadi Ibu-ibu udah dua kena Atau siapa saja yang minum susu Sudah mendapatkan Kalsiumnya yang rendah Yang cuma 252 Makan juga Atau masuk juga dalam tubuhnya Protein hewan lagi Maka sudah kena osteoporosis Kemungkinan untuk terjadi kanker Terjadi juga Karena proteinnya adalah Kasein Susu Cabi Susu dari hewan Pasti Proteinnya Kasein Tapi kalau dari buah Ini walaupun 20% proteinnya Tetap rendah Apalagi bisa sampai 5% Meskipun itu adalah protein Hewan Jadi bagaimana kita bisa sembuh Dari tumor Bagaimana kita sembuh dari Kanker Sederhana Jangan kasih makan Sering kankernya itu Jangan kasih makan Jangan lagi Protein hewan Jangan kasih lagi Makanan berbasis Hewan Jadi musuh kita Ketemu sekarang Tadi Kloestrol adanya di Hewan Protein hewan Adanya di Hewan Empat penyakit Kita selesaikan Bisa? Bisa sembuh? Bapak-Ibu Sadiam Bisa menyembuhkan orang lain Tempuk tangan Tadi Jangan lupa Tadi Tadi Tadi